Halo, jumpa lagi bersama saya Mario Agustian Lasut, Chief Money Oriented dari Finansialku. Kali ini di konten kesayangan kalian semua, Founder & Money, di YouTube channel Finansialku, kita kehadiran salah satu toko sukses, ini, toko sukses entrepreneur. Amin. Iya, Pak Doni Derkezer, apa kabar? Sabar baik, berada. Sehat ya? Sehat. Beliau ini merupakan Founder dari Communicasting Academy dan Editor-in-Chief Haiindo TV. Bukan begitu, Pak? Bukan. Bukan. Iya, betul sekali. Betul sekali. Oke. Siap, Pak Doni, kita langsung masuk aja, Pak. Oke, masa di luar? Iya. Ternyata kita nyewa lapak. Tempatnya bagus, ya? Lapaknya bagus banget, ini dari kantorku Gajah Mada City Walk. Sering ke sini kayaknya, ya? Sering. Kerja di sini asik, ya? Asik banget. Terus, suasananya juga, vibe-nya juga mantep banget, ya? Wih, ada ikan lagi? Ada ikan. Oh, ikannya nggak ada sih, itu tuh. Itu juga ada. Oh, itu ada. Kita juga ditemenin juga sama ikan, ya. Kita bakal bahas perjalanan dari Pak Doni Derkezer. Boleh dijelaskan nih, Pak? Sosok Pak Doni Derkezer ini, kalau aku kan sudah kenal nih. Mungkin teman-teman mau kenal lebih dalam lagi. Karena ada pepatah kan bilang, tak kenal maka tak sayang. Orang yang suka dengan pepatah itu, confirm dia sudah tua sebenarnya. Iya, iya, iya. Itu pepatah lama, kan? Iya, lama banget. Sebenarnya, terima kasih dulu, saya Bro Mario, juga teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Saya sebenarnya kalau ditanya, profesi atau pekerjanya apa? Pengacara. Pengacara. Pengangguran banyak acara. Mantap kali. Artinya apa? Saya cuma menjalankan passion. Pasien. Tau passion, kan? Tau. Yang di rumah sakit itu. Iya, itu passion, Pak. Menjalankan hobi, passion, kebetulan di bidang komunikasi dan broadcasting. Komunikasi dan broadcasting. Jadi kemudian saya lama di dunia broadcast, saya memulai karir sebenarnya di televisi Republik Indonesia. Mantap. Dari TVRI Jogja, kemudian pindah ke Jakarta. Kemudian akhirnya, singkat cerita, saya memutuskan untuk belajar berwirausaha. Jadi setelah 15 tahun saya bekerja di televisi, sambil tetap bekerja, saya memutuskan buka usaha. Siap. Nah, buka usaha yang pertama saya lakukan adalah warung makan. Warung makan. Saya senang nih, kalau ada Bobo yang makan, saya senang. Iya, sama. Saya juga. Makanya usahanya warung makan. Siap. Dan ternyata, saya memiliki cita-cita lain. Jadi dari situ, saya belajar untuk bagaimana mewujudkan cita-cita saya, pengen punya sekolah broadcast. Sekolah broadcast. Nah, akhirnya saya didikanlah yang namanya komunikasi ekademi, sampai hari ini. Dan kemudian di tahun 2011, itu saya kemudian masuk ke... Tetap di broadcast, tapi pindah grup. Yang tadinya saya di televisi Plat Merah. Kemudian sejak 2011, bersama teman-teman di Berita Satu News Channel. Oke. Sampai hari ini juga. Oh, pantas wajah bapak sudah tidak ini lagi. Oh, iya dong. Sudah tidak asing lagi. Kan suka ini kan, suka nonton gufu panda kan. Oh, nggak ada pak di Berita Satu Pak. Loh, ini sama ini. Iya. Nah, kemudian sekarang saya juga aktif sebagai editor-in-chief di High Indo TV. Oke. Boleh kita eksplore lagi, Pak, mengenai komunikasting? Iya, komunikasting. Mengapa bapak bikin sekolah nih kan? Berarti kan kalau sekolah berarti ada talent-talent yang bapak bakal transfer ilmu lah. Betul. Mengapa menjadi penting banget komunikasi atau komunikasting ini, Pak? Komunikasting sendiri dari kata communication and broadcasting. Oh, mix dari komunikasi sama. Iya, itu sebenarnya dua hal yang saya cintai. Oke. Dunia komunikasi dan dunia penyiaran kan. Jadi ya saya cuma menjalankan apa yang saya suka dan saya menyukai apa yang saya jalankan. Itu aja prinsipnya. Karena dua itu yang saya senangi dan saya senang mengajar, senang berbagi. Iya, saya paling cocok dengan konsep pendidikan. Pendidikan dan pelatihan gitu kan. Akhirnya bidang komunikasi yang menjari itu menjadi brand dari komunikasting. Oke. Kenapa begitu? Karena kalau kita bicara profesi ya, Pak, Bro Mario. Profesi mana sih yang tidak menggunakan keahlian berkomunikasi? Oh, coba kita simak serta. Hampir tidak. Lama dong. Lama ya. Tiga bulan itu nanti kan. Sekolah, terus rumah sakit, perbankan pun butuh, terus sampai militer, oil and gas. Semua. Bahkan tidak ada, hampir tidak ada satu profesi di dunia ini yang tidak menggunakan keahlian berkomunikasi. Ada yang bilang, loh pantomimer? Betul. Tapi dia komunikasi non-verbal kan. Semua berkomunikasi. Kita berkomunikasi, penonton berkomunikasi, orang lewat media sosial berkomunikasi. Nah, dari situ saya pikir selalu ada ruang bagi kita untuk berbagi atau mengajarkan orang lain tentang pentingnya komunikasi. Oke. Dan yang paling efektif adalah dengan mendidikan lembaga pendidikan komunikasi. Oke. Jadi, orang kalau misalkan ikut komunikasi akademi ini, apa saja, Pak, yang mereka dapatkan atau pelajari lah? Jadi, fokus pada dua hal tadi. Bidang komunikasi dan penyiaran. Nah, komunikasi ini kan macam-macam nih. Kita bisa bicara tentang presentation skills, negotiation skills, kita bisa bicara tentang macam-macam yang menyangkut komunikasi. Kemudian, kalau broadcasting, ya profesinya ada misalnya mau jadi TV presenter, interviewer, reporter, ya kan? Tapi produksi konten juga diajarin. Betul, konten creator, mau jadi producer, program director, dan seterusnya. Berarti teman-teman youtuber di rumah ini bisa belajar sama komunikasi akademi. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Dari cara buatnya, cara ngomongnya, sampai produksinya, Pak, ya. Betul. Oke. Kalau masuk komunikasi akademi di kantor ini di mana, Pak? Kita ada di Jakarta Barat, di Jakarta Barat, ada di Kebun Jeruk, di Gerah Kencana, sebelah CTI. Kemudian, kita ada di Season City. Season City. Terus, saya juga ada di Makassar, ada di Surabaya, ada di... Ini banyak banget ya ini, Pak? Saya lupa. Ada berapa calon, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali ya. 6? Iya. Kemarin Bekasi, ya, Pak? Oh, iya, Bekasi. Mantap. Bekasi, Pak paling deket malah lupa, kan? Ya, Bekasi kita di hadapan indah ada. Siap. Jadi, teman-teman, nanti kalau yang mau belajar komunikasi dan broadcasting, bisa langsung hubungi Pak Doni, ya. Iya. Ada Instagramnya. Instagramnya apa nih, Pak? At Communicasting Academy. Oke, nanti DM aja langsung. Boleh. Tim kita akan follow up, ya. Masuk ke High Indo TV ini, Pak. Ih, kok tahu? Tahu. Tadi kan ngomong. Iya, iya, iya. Editor Inchip. Tapi belum itu, mau minum dulu, ah. Minum dulu. Iya, ngomong dari tadi haus, Pak. Iya, mantap. Wah, airnya beda ini, Pak. Kenapa? Segar sekali. Karena dikasih. Kalau sudah beli, harganya beda. Rasanya beda. Rasa gratis, Pak. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Kalau Financial Coaching itu bergerak di... Oh, salah ya? Belum, kembali. Bukan acara apa, Pak. Iya, iya. Gue lupa. Siap. Kalau di High Indo TV ini, apa nih, Pak? Konten-konten yang mau disajikan ke masyarakat. Dan aksesnya bagaimana kalau mau nonton High Indo TV ini? Jadi, High Indo TV ini, televisi berbasis berlangganan, ya. Berlangganan. Jadi, TV berlangganan yang bisa disaksikan melalui channel Indie Home. Indie Home. Indie Home ini saluran televisi terbesar di Indonesia, ya. TV berlangganan terbesar. Dimiliki oleh Telkom, ya. Kita ada di channel 525. 525, ya. Dan penonton kita banyak, ya. Bukan cuma followernya Financial Coaching yang banyak, loh. Nyoman. Nanti kita nantikan kolaborasi antara High Indo TV dan... Pasti. Salaman dulu, salaman dulu. Dan bagi pemirsa yang suka program-program Mandarin. Mandarin. Iya. Nonton High Indo. Karena kita hampir 24 jam sehari itu programnya berbasis budaya dan bahasa Mandarin. Mantap sekali. Ada film-film, ada lagu-lagu. Ada. Film silat yang klasik. Nah, vampirnya lagi di sini, soalnya. Sampai kita lagi garap program-program, misalnya karaoke, lagu Mandarin, ya, kan. Nanti akan ada program kuliner, ya, kan. Nah, kita fokus ke situ. Artinya, kita punya penonton ini memang orang yang suka, kangen, senang, atau mencinta. Nostalial, ya. Dan memang banyak yang menggunakan bahasa Mandarin, ya, tidak harus mengerti ketika nonton film itu, karena ada subtitlenya, kan. Oke. Tapi di luar itu kita menggarap program-program lokal, artinya berbahasa Indonesia. Jadi program-program edukasi buat penonton, baik itu pendidikan finansial, ya, kan. Iya, yang sebentar lagi kita garap, bro. Mantap kali. Pendidikan parenting, ya, kan. Kemudian leadership, management, ya, kan. Sampai komedi pun saya lihat tadi, ya. Komedi ada, communication skills itu ada, semua ada. Artinya, dengan program-program seperti itu tentu akan memberikan selain hiburan bagi penonton kita, ya, gitu, edukasi juga harus ada. Betul. Karena memang tontonan zaman sekarang kan kurang banyak faedahnya, Pak. Iya, yang tidak berfaedah, tidak. Yang berfaedah juga ada. Gitu, jadi memang Haindo ini merupakan mungkin suatu waso, Pak. Oh, waso. Di gurun dari media. Wahasanya berat kali, nih. Emang sering di gurun, ya? Siap. Punta dong, saya, ya. Oke. Apa namanya? Jadi si Haindo TV ini bisa ditonton berlangganan melalui Indie Home. Bisa melalui Indie Home. Kalau berlangganan, ya. Tapi kalau tidak mau berlangganan, ya silahkan bisa ada streamingnya, bisa lewat media sosial. Semua platform media sosial kita ada. Ada aplikasi juga. Kalau pemirsa kan sekarang misalnya pengguna provider tertentu, itu ada Maxstream misalnya. Maxstream ada juga, Pak. Ada Una, ya, kan? Una. Yang O-O-N-I. Iya, itu tahu banget ya. Tahu banget. Suka nonton TV, ya? Siap. Iya. Jadi... Mesti melihat konten orang lain juga, Pak. Iya, iya, iya. Kepo, ya. Bisa lah, jadi tidak harus berlangganan. Cuma, kalau yang berlangganan itu bisa di Indie Home sama di UCTV, ya. Siap. Itu yang aplikasinya, gitu kan. Iya. Di YouTube sekarang juga kita, kita live di YouTube, ya kan. Sama konten-konten kita juga ada di YouTube. Kenapa? Karena sekarang orang nonton TV itu udah 40-60, bro. 60 nonton TV yang konvensional di rumah, 40% sudah melalui smartphone. Betul. Dan gue percaya 2 tahun ke depan mungkin paling cepat itu sudah 50-50. Hmm. Orang yang nonton di TV, di konten, konten TV di smartphone, dengan yang di televisi rumah biasa, ya, itu bisa 50-50. Sekarang pun TV udah smart TV semua. Iya, orang Google. Kontennya YouTube juga. Iya, betul. Orang bisa browsing di TV, orang bisa nonton YouTube juga di TV di rumah, gitu kan. Seperti itulah, eranya memang sudah seperti itu. Oke. Boleh di-share sedikit, Pak, tips and trick? Banyak juga boleh. Tips and trick untuk mulai, misalkan teman-teman kita ada yang mau berusaha juga di media, ataupun menjadi TV broadcaster, atau presenter, mungkin ada tips-nya, Pak. Yang mana nih salah satu? Banyak soalnya tips-nya. Tadi mintanya banyak, Pak. Ya, gini aja lah, secara umum, apapun profesi kita, kita harus gali, perdalam, kuasai communication skills. Communication skill-nya. Itu wajib, kuduk, mesti harus. Walaupun dia udah tampil di banyak tempat, harus digali terus. Saya tiap hari siaran, tetap masih belajar. Betul. Ya kan? Yang kedua, kalau mau jadi pengusaha, mulai dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Saya dulu, ya, bekerja, posisi saya enak. Kadang kita jatuh, ya, kayak lagu, jatuh bangun aku. Tapi kalau jatuhnya 10 kali, bro, lu harus bangkitnya 11 kali. Ini kayaknya banyak pengalaman di jatuhnya nih, Pak. Boleh kasih tau, Pak, share jatuh dan bangkitnya lagi supaya jadi. Iya, berkali-kali. Sampai akhirnya sudah terbiasa gagal, kan. Akhirnya, mengagak-gagak itu bukan sebagai sebuah akhir dari kehidupan. Betul. Ya, biasa aja kali. Yang penting, ya, hari ini gue gagal, besok mulai lagi. Saya pernah juga bangkrut. Saya juga pernah loss asset. Saya juga pernah kehilangan segala-galanya, kecuali satu. Jangan sampai kehilangan kewarasan. Karena Tuhan menganugerahkan kita kan ini, ya, kan. Dan ini harus kita jaga. Kalau kita sudah kehabisan mati hari, oh, tenang saja. Kita bilang kita sudah setengah mati, tenang, bro. Baru setengah mati, masih ada setengah hidup, dong. Kalau kita sudah pusing, bersyukur. Tandanya.